hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah menjadi sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game kantin sekolah simulator temen-temennya menjadi menggunakan kantin sekolah simulaturnya versi 4.0.3 buat temen-temen yang belum update silahkan di update dulu ya di playstore kalian temen-temen ya Oke jadi konten kali ini kita akan kasih tahu kalian mengenai cara menyelesaikan yaitu misi NPC kocip di game kantin sekolah simulator temen-temen ya buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana cara menyelesaikan yaitu misi dari NPC kocip atau picok ini di game kantin sekolah simulator simulator ini kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke game kantin sekolah simulatornya let's go oke temen-temen ya kita udah masuk itu di game kantin sekolah simulatornya seperti ini langsung aja kalau gitu kita cek di sini di bagian jurnal quest di sini kita akan kasih tahu kalian mengenai cara menyelesaikan temen-temen yaitu misi NPC dari piscok ini ya atau bisa dibilang dari NPC kocip ini di game kantin sekolah simulator temen-temen ya langsung aja investigasi piscok pergi ke warneton area A jadi di step yang pertama yaitu bertemu dan berbicara dengan NPC kocip di sebelah portal warneton temen-temen ya bisa di semua waktu langsung aja kalau gitu kita ke warneton dulu ya Nah kita sudah sampai di warneton seperti ini langsung aja kalau gitu kita dari portal ini temen-temen ya kalian ke kanan aja di sini ada yaitu NPC dari kocip ini di step yang pertama ini kita langsung aja berbincang temen-temen ya Oi lo ya iya lo lo orang baru di sini ya bukan gue nih orang lama yang punya kantin itu tapi kalau di warneton baru-baru ini Oh jadi lo yang punya kantin sekolah dari sekolah sebelah ngerti ngerti nah karena kebetulan lo di sini lo mau investasi ke gue nggak ngomong-ngomong nama gue kocip lihat tempat ini strategis banget banyak orang lewat di sini dan nggak ada kompetisi gue pengen buka stand makanan di sini yaitu stand piscok semenjak gue kecil bokap gue suka beliin gue piscok sehari tuh gue bisa makan 10 tapi tukang jualan pisoknya udah nggak ada lagi aw kemana dah bokap gue sedih banget makanya gue mau bikin bokap gue bangga itulah alasan gue pilih piscok ide yang bagus tapi gue nggak tahu gimana caranya bikin pisok enak lu ngomong-ngomong punya resep pisok agak tolong dapetin gue resep pisok ya Oke temen-temen jadi di step yang kedua dia memerlukan yaitu resep pisok kita cek temen-temen disini investasi si chef lagi bicara dengan chef bisa di semua waktu temen-temen ya di step yang kedua temen-temen ya yaitu bertemu dan bicara dengan NPC chef di kota depan rumah sepupu langsung aja kita balik ke kota dulu temen-temen ya kita sudah sampai di kota langsung aja kalau gitu kita menuju ke rumah sepupu temen-temen ya kita masuk ganggang seperti ini itu kan rumah sepupu di depan rumah sepupu ini ada NPC chef seperti ini temen-temen ya langsung aja di step yang kedua ini kita berbincang dengan NPC chef ini Oh di kau sudah kembali ke ambang pintu saya chef yang terkenal apakah kau ingin tanda tangan saya sekarang Apakah kamu menjual resep pisok pasti kenapa di kau bertanya Apakah dikau meragukan kemahiran saya chef yang terkenal resepnya hanya LP 5000 gratis dengan tanda tangan saya juga waduh ternyata di step yang ketiga kita harus membeli resep dari pisok tersebut LP 5000 dari NPC chef ini temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita bayarkan ya temen-temennya LP 5000 nya untuk membeli yaitu resep pisok gratis tanda tangan katanya langsung aja kita bayar seperti ini lanjut temen-temen di step yang ketiga ini setelah kita sudah membeli resepnya kita lanjut berbincang dengan chefnya tersebut temen-temen ya hohoho ini resepnya buat di kau jangan ragu dengan kualitasnya resep saya tidak seperti yang lain di kau tidak akan kecewa dan ini juga seperti yang saya janjikan tanda tangan saya saya merasa murah hati tidak perlu sepertinya ya sudah di kau yang rugi jarang-jarang saya memberikan tanda tangan saya jangan lupa atau memberikan rating bintang 5 juga Oke siap chef setelah kita sudah mendapatkan yaitu resep pisok kita cek ya untuk di step yang keempat kita disuruh ngapain lagi investigasi sesuatu yang penting berikan resep pisok ke kocip kita harus kembali lagi ya di tempat tadi itu sebelah portal warnetown temen-temen ya jadi langsung aja kalau gitu bisa siang malam ya bisa siang hari bisa malam hari atau semua waktu temen-temen ya untuk di step yang keempat ini yaitu kita bertemu dan berbicara lagi lagi dengan NPC kocip di sebelah portal dari warnetown ini ya untuk di step yang keempat ini temen-temen ya Oke temen-temen ya kita sudah sampai di warnetown langsung aja kalau gitu kita kembali lagi di sini ya kita berbincang dengan NPC kocip ya di sebelah portal warnetown di step keempat ini ini dia ini resep pisok yang autentik gue udah bisa bayangin jualannya banyak pisok gue juga bisa cium baunya tapi kayaknya ada yang kita lupakan stannya kita nggak bisa jualan pisok tanpa gue stun anggaplah investasi lagi beliin gue stun buat jualan pisok Oke kalau begitu kita cek temen-temen ya untuk di step yang kelima di bagian jurnal ke sini ya investigasi si tukang kayu lagi bicara dengan tukang kayu yang ada di kota nih pasti nih ya bisa di semua waktu temen-temen ya step yang kelima yaitu bertemu dan berbicara dengan NPC tukang kayu di kota seberang dari pecel lele temen-temen ya semua waktu langsung aja kalau gitu kita ke kota dulu ya untuk bertemu dengan tukang kayunya kita sudah sampai di kota langsung aja kalau gitu kita mengarah berjalan ke warung pecel lele temen-temen ya untuk di step yang kelima ini katanya kita bisa bertemu dengan NPC tukang kayu di seberang dari pecel lele ini pecel lele di seberang sini ada NPC tukang kayu temen-temen ya di step yang kelima ini langsung aja kita ngobrol di step kelima dengan tukang kayu hmm kamu kembali ke tukang kayu terhebat di kota ini apa yang kamu butuhkan aku butuh sebuah stun stun dua beruntung kamu aku masih ada stoknya cuma butuh kasih aku LP 5000 setuju kan sangat setuju Oke jadi di step yang ke-6 temen-temen ya membeli stun dari NPC tukang kayu ini LP 5000 temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang ke-6 ini kita bayar ya LP 5000 ke NPC tukang kayu ini seperti ini dan lanjut di step yang ke-6 ini setelah kita sudah bayar LP 5000 nya kita lanjut berbincang dengan NPC tukang kayu ini bagus ini stun buat kamu nih tinggal dibawa aja nggak nyangka kamu bakal balik cepet banget bisnis makmur ya emang kamu butuh stun ini buat apa aku ingin membuka stun yaitu piscok karena ada orang yang ingin menjual piscok tersebut begitu Oh peluang bisnis baru pinter sekali aku suka ya sudah tunggu di sini ya aku ambilin stun buat kamu mantap sekali ya kita tunggu dulu di sini temen-temen ya untuk di step yang ke-7 nya dia akan mengambilkan stun tersebut nah ini dia temen-temen ya NPC tukang kayu kembali dengan membawa stun nggak tuh dia membawa satu tangan doang gila kuat banget sih ini jadi di step yang ke-7 ini kita menunggu dia untuk kembali membawa stun seperti ini dan lanjut ya gini kan stannya nih temen-temen ya jadi step yang ke-7 kita lanjut berbincang dengan NPC tukang kayu tetapi kita akan meminta stun tersebut temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang ke-7 ini nah ini dia stun yang bagus dan kokoh dan silahkan pergi semoga nanti denger kabar baik dari kamu lagi mungkin aku juga bisa dapat diskon spesial hahaha oke temen-temen ya kita sudah dapat yaitu stun piscok temen-temen ya lanjut temen-temen kita cek di sini ya di jurnal quest bicara dengan kocip lagi jadi di step yang ke-8 ya kita akan kembali lagi ya bertemu dan berbicara dengan NPC kocip di sebelah portal warnet on temen-temen ya untuk waktunya yaitu semua waktu untuk di step yang ke-8 ini kita sudah sampai di warnet on langsung aja kalau gitu kita di sini yaitu berbincang dengan NPC kocip ya di step ke-8 ini temen-temen ya wah 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 stun kelihatannya bagus gue siapin dulu barang-barangku di sini sama di situ kelar deh kesepakatan kita ya lo cukup datang ke sini buat ambil duit dari kasir gue bakal misahin penjalan gue dan duit lo ya udah gitu aja sampai jumpa wih mantap sekali ini adalah fitur jajanan pinggir jalan jajanan pinggir jalan tidak butuh stok ulang maupun gaji untuk dijalankan setiap menitnya di jajanan pinggir jalan akan menghasilkan LP untuk kalian kalian hanya butuh mengambil wangnya sendiri di mesin kasir Oke kalau begitu mantap sekali wih kita tinggal ambil wv1 mantap ini dia piscoknya ya mantap betul ya ini ya wuh asik-asik nyoi seperti ini temen-temennya kita cek lagi di jurnalkus apakah ada misi lagi enggak ada ya untuk NPC dari kocip atau piscok ini temen-temen ya jadi seperti itu aja untuk cara menyelesaikan yaitu misi NPC kocip atau NPC piscok ini di game kantin sekolah simulator jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan menarik buat teman-teman kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babai semuanya loh kalau dia beli kok enggak ada notifnya cenduk gitu ya langsung kita coba ambil uangnya temen-temen ya disini apakah dapat uang wih dapat LP 19 mantap sekali memang ya akhirnya enak sekali ya kita punya pasif income nah tuh kan dia mau beli tapi enggak ada notif belinya nih kurang ajar memang ya ya